Hai anak-anak semuanya, selamat berjumpa kembali dengan Teacher Vivi. Kali ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia tentang mencocokkan dan memasangkan kalimat di dalam tabel. Sebelum kita bekerja lebih jauh, kita mau tahu dulu apa arti kalimat. Kita lihat sama-sama ya. Kalimat adalah kumpulan kata yang disusun dan memiliki arti atau informasi yang perlu diketahui. Nah sekarang seperti apakah kalimat yang baik? Nah kalimat yang baik adalah kalimat yang tersusun dengan baik sehingga dapat dimenerti oleh sang pembaca. Dan yang kedua kalimat yang baik adalah kalimat yang membuat informasi yang jelas. Nah sekarang mari kita belajar membuat kalimat yang baik dengan cara memasangkan dua kelompok kata di dalam tabel. Teacher memiliki tabel yang pertama, ada kalimat di dalamnya. Kemudian tabel yang kedua juga berisi kalimat. Tabel yang pertama disebut atau dikatakan di dalamnya yang dibicarakan. Sedangkan tabel yang kedua disebut sebagai yang dikerjakan atau sifat. Kalimat dalam dua tabel ini belum berurutan atau belum benar. Kita akan memasangkannya menjadi sebuah kalimat yang benar ya. Jadi kalian perhatikan sekarang di dalam dua tabel ini manakah pasangan kalimat yang sesuai. Yang pertama, Rudi pasangannya adalah anak pintar. Hari Sabtu pasangannya Wati pergi ke Surabaya. Bunga mawar pasangannya berwarna merah. Sudah betul kan pasangannya? Nah supaya menggampangkan pembaca untuk boleh membaca dengan benar dan dapat dimengerti dengan cepat. Kita akan menulis kembali dalam satu kalimat yang utuh. Seperti ini, Rudi adalah anak pintar. Hari Sabtu Wati pergi ke Surabaya. Dan yang ketiga, bunga mawar berwarna merah. Lebih gampang dibaca dan dimengerti bukan? Nah sekarang gantian kalian yang mencoba ya. Kalian cari pasangan yang benar di dalam tabelnya. Kemudian ditulis menjadi kalimat yang utuh dan benar. Selamat mencoba! Terima kasih telah menonton!